Langsung dari gedung KPK Jakarta, ya dan ini meskipun belum ada pemberitahuan resmi dari KPK terkait penetapan status tersangka dari Gatot dan juga Evi, namun disini kuasa hukum dari Gatot, Rasman Arief Nasution mengatakan kelayannya akan kooperatif, seandainya memang nanti akan dipanggil KPK sebagai status tersangka. Dan tentunya ini kasus swap ini juga rentetannya banyak begitu ya, ada juga yang menyatakan setelah OCK Ligis kemudian ditangkap, ada rentetan yang membuat Gatot dan Evi menjadi tersangka, dan juga ada satu lagi informasi bahwa dana swap yang dijanjikan sebesar 2 miliar itu, ternyata kalau diusut berasal dari salah satu rekan di Dinas Pertanian Provinsi juga. Jadi ini banyak dan apa ya, saling antar lembaga seperti itu. Saling keterkaitan. Betul, dan ini yang harus kita pantau juga bagaimana dan tentunya supaya perlaksanaan pilkada serentak nantinya masyarakat jadi lebih pintar memilih pemimpin yang jujur dan bisa mewakili masyarakat dengan bersih. Betul sekali kita. Ya, dari kita ke informasi lainnya, 48 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diserahkan ke KPK oleh Panitia Seleksi. Pansel meminta bantuan KPK untuk menelusuri rekam jejak nama-nama tersebut. Selasa pagi, Panitia Seleksi menyerahkan berkas 48 calon pimpinan KPK ke KPK. Pansel meminta bantuan pada badan anti korupsi tersebut untuk menelusuri rekam jejak para calon. Penelusuran jejak merupakan tahapan penting untuk menemukan pimpinan KPK yang tepat. Sehingga nantinya ketika menjabat, pimpinan KPK dapat bekerja dengan aman dan efektif. Jadi nanti di sana kita minta kepada trackers-trackers itu antara lain sekarang ke KPK, data-data yang kita bisa dapatkan berkaitan dengan bahwa nanti calon-calon pimpinan KPK itu harus sesuai dengan apa yang diputuhkan seorang calon pimpinan KPK dan berkaitan juga dengan apa yang tidak boleh ada pada mereka. Dalam penelusuran, KPK hanya akan memberikan data kepada Pansel, tanpa memberikan referensi ataupun kesimpulan. KPK akan menyampaikan mengenai pertama adalah APN-nya, terutama ini penyapus negara-negara. Pansel KPK juga akan meminta bantuan kepada lembaga lainnya untuk menelusuri latar belakang para calon. Antara lain kepolisian, PPATK, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan BIN. Rencananya proses penelusuran rekam jejak ini selesai 21 Agustus. Ke-48 cati masih menjalani tes tahap ketiga. Tes asesmen yang berkaitan dengan diskusi kepemimpinan, presentasi, dan proses wawancara. Pansel KPK memiliki waktu hingga 31 Agustus mendatang untuk menyerahkan 8 nama terpilih kepada Presiden. Rizka Ramdhani, Kauza Citra, melaporkan untuk NET.